Alunan musik kontemporer, kendang, perkusi, suling bambu, dan sitak mengiringi nyanyian merdu sinden membuka pentas wayang suket. Ini wayang suket, bukan pertunjukan wayang biasa, tapi wayang dari rumput mendong yang dianyam berbentuk karakter dan tokoh cerita. Awalnya dulu sebagai mainan anak-anak, terus dibuat media bercerita atau buat perang-perangan sama mereka. Kali ini, wayang suket ini membawakan cerita rakyat, Roro Jonggrang. Kisah gadis cantik dibalik seribu candi yang dibangun dalam waktu semalam. Namun, kisahnya dikemas berbeda oleh sang dalam. Jadi salah satu visi kita selain mencoba melestarikan dan mengangkat kembali wayang suket, kita juga ingin melestarikan dan mengangkat kembali cerita rakyat Indonesia. Bukan hanya Roro Jonggrang, kita pernah membawakan cerita maling kundang, timun emas, Roro Jonggrang ini sama apa lagi ya? Lupa aku, pokoknya lain-lain. Dengan teknik bayangan yang digunakan untuk semakin mendukung jalannya cerita. Seperti candi, efek darah yang menggunakan rumput kering. Pemilihan wayang suket dan cerita rakyat Indonesia merupakan wujud untuk menjaga kearifan lokal budaya Indonesia. Jangan lupa aku, pokoknya lain-lain. Pemilihan wayang suket dan cerita rakyat Indonesia. Terima kasih.